Kejati Jatim mengaku meski seluruh aset Yayasan Khas Pembangunan dikembalikan kepada Pemkot Surabaya, namun pengusutan kasus penyelewangan aset ini masih akan terus berlanjut dan sama sekali tidak akan dihentikan. Dalam kasus ini, Kejati Jawa Timur telah melakukan pencekalan terhadap 5 orang pengurus dan melakukan pembekuan rekening ke 5 pengurus tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sunarta mengaku meski seluruh aset Yayasan Khas Pembangunan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, namun pengusutan kasus penyelewangan aset ini masih akan terus berlanjut dan sama sekali tidak akan dihentikan. Meski demikian, dalam kasus ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum menetapkan pengurus JKP lama sebagai tersangka meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan sebagai saksi. Kejaksaan Tinggi Jatim hanya melakukan pencekalan terhadap 5 orang pengurus dan melakukan pembekuan rekening ke 5 pengurus tersebut. Dari laporan ini, mana yang sifatnya perdata, mana yang sifatnya pidana. Nanti yang perdata, kalau memang ini bagian dari pemerintahan atau pemerintah daerah, maka nanti kita serahkan ke datun. Nanti yang ada pidananya tentu serahkan ke pincus supaya efektif penanganannya. Sebelumnya, Kejati-Jatim telah menyerahkan aset JKP kepada Pemkot Surabaya yang dilakukan dalam satu rangkaian dengan deklarasi gerakan penyelamat aset negara yang juga dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota sejawa timur. Deklarasi tersebut diharapkan seluruh kepala daerah supaya berani melaporkan aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak lain kepada kejaksaan sebagai pengacara negara. Supaya aset milik negara dapat kembali dan difungsikan sebagai fasilitas milik negara. Agung Dharma, Surabaya TV